Saya kira salah satu fasilitas untuk meyakinkan mereka yang belum menyatakan pemilih ini adalah debat ini. Nah, di debat ini harus betul-betul terlihat. Kan lagi-lagi seperti yang saya sebutkan tadi ini. Ini kan pemilih umumnya adalah orang yang puas kepada Pak Jokowi, pemilih Pak Jokowi, tapi menunda menyatakan dukungan karena mereka nggak terlalu yakin pada kapasitas, misi-misi dari pasangan calon yang sekalipun tidak secara langsung telah dinyatakan, didukung oleh Pak Jokowi, tapi kita udah tahu bahwa Pak Jokowi ada di sana. Apa alasannya? Karena mereka tidak percaya pada kapasitas orang-orang ini. Dan yang kedua adalah karena mereka memang nggak, Pak Solon 02 ini khususnya, nggak pernah mau secara terbuka mendiskusikan ide-ide mereka. Padahal pangsa pasar ini adalah orang-orang yang cukup rasional. Nah, oleh karena itu, debat besok adalah forum bagi semua orang, semua calon ini, untuk memperlihatkan itu, sehingga mendapat lirikan setidaknya dari mereka yang baru menyatakan dukungan ini. Nah, oleh karena itu, kampanye yang berisi, subtansial, yang betul-betul meyakinkan, penting. Nah, dalam konteks inilah menurut saya, dua pasangan yang lain itu punya kans yang lebih besar. Dalam ini adalah 01 dan 03. Tetapi, di antara keduanya, ada keuntungan dan kelebihan dan kekurangan. Kekurangan Anis ini karena tag lainnya itu adalah soal perubahan. Sementara, kekurangan 03 ini dianggap terlalu konfrontatif dengan Pak Jokowi. Jadi, ini kekurangan mereka masing-masing. Soal meyakinkan, saya kira mereka mampu meyakinkan para pemilih, tapi ada kendala di sini. Kendala di soal ide perubahan yang diusung oleh Anis, yang tentu saja bayangannya akan mengubah banyak hal yang sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi. Sementara mungkin itu tidak terjadi pada Ganjar, tetapi mungkin serangan-serangan yang sebelumnya dilakukan oleh, katakanlah, pasangan, bukan pasangannya sih, koalisinya secara umum terhadap keluarga Pak Jokowi itu yang membuat para pemilih yang belum menentukan ini menunda untuk menyatakan dukungan mereka kepada Ganjar. Nah, forum debat kemarin besok untuk meyakinkan itu semua. Untuk memberi siapa sih sebetulnya yang layak dipilih secara rasional oleh para pemilih untuk Pilpres 2024 yang akan datang.